Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudara sekalian pada kesempatan ini saya akan menyampaikan masalah pemupukan Saudara-saudara sekalian dalam kita memupuk suatu tanaman apa yang harus kita ketahui dulu yaitu jenis pupuk apa yang akan kita berikan kemudian jumlah atau dosis pupuk berapa seberapa dosis yang akan kita tambahkan kemudian kapan waktu pemberiannya kemudian dimana atau bagaimana cara penempatan pupuknya bicara masalah jenis pupuk yang akan kita tambahkan tentunya kita harus mempertimbangkan dua hal yang pertama adalah tanahnya yaitu mengenai sifat tanahnya yang terpenting adalah bagaimana kondisi unsur hara di dalam tanah kalau unsur hara di dalam tanah itu yaitu dalam yang berkurang itu adalah nitrogen maka harus kita tambahkan pupuk nitrogen kita ingat yaitu hukum minimum lipik yaitu pertumbuhan suatu tanaman ditentukan yaitu unsur hara yang dalam keadaan minimum oleh karendil kalau yang minimum itu adalah unsur hara nitrogen maka yang harus kita tambahkan yaitu urea atau set-up saudara-saudara sekalian kemudian yang kedua yaitu tanamannya perlu kita pertimbangkan komoditas apa? tanaman apa yang akan kita butuh? kemudian target hasilnya berapa? ini sangat menentukan yaitu mengenai pupuk yang akan kita berikan nanti saudara-saudara sekalian untuk selanjutnya yaitu kita harus mengetahui dosis yang harus kita tambahkan itu seberapa saudara-saudara sekalian kalau kita melihat yaitu respons suatu tanaman terhadap pemupukan maka kita tentunya memupuk itu harus yaitu pada maksimum profit yaitu optimum secara ekonomis bukan maksimum zit bukan maksimum zit kalau kita lihat respons suatu tanaman terhadap pemupukan yaitu yang pertama dalam kondisi yaitu devisien ini kalau kita tambahkan unsur itu maka akan terjadi yaitu pertambahan yang meningkat dan ini terus meningkat sampai pada yaitu maksimum zit namun bukan maksimum zit inilah yang yang kita capai yaitu yang kita capai yaitu pada maksim profit yaitu optimum secara ekonomis pada setelah optimum secara ekonomis maka penambahan berikutnya yaitu sudah tidak lagi menguntungkan menarik rasanya yaitu kalau kita bahas selanjutnya marilah kita bahas selanjutnya saudara-saudara sekalian pada kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan masalah pemupukan dalam kita memupuk apa yang harus kita ketahui pupuk apa yang perlu kita tambahkan jumlah dan dosisnya berapa kemudian kapan diberikan dan di mana ditempatkan saudara-saudara sekalian faktor yang mempengaruhi pemupukan itu apa saja yang pertama adalah sifat tanaman jumlah unsur hara yang dibutuhkan tergantung daripada yaitu kebutuhan tiap tanaman atau varietas varietas satu dengan yang lain berbeda-beda demikian jumlah unsur hara ini juga ditentukan oleh perkiraan unsur hara yang akan cepat habis itu apa sehingga apa sehingga ini perlu perhatian dalam pemupukan kemudian juga sifat tanaman itu ditentukan oleh sifat akarnya tanaman yang cepat membentuk akar saat pemupukan tentunya harus lebih cepat ya kemudian akar serabut tentunya pupuk diberikan di sebelah atau di sekeliling biji sehingga cepat bisa yaitu terserap oleh apa itu namanya akar tanaman berbeda dengan akar tunggang saudara-saudara sekalian ini dapat saudara lihat sekalian bahwa antara tanaman satu dengan tanaman yang lain dia mempunyai yaitu kebutuhan akan hara berbeda-beda jagung berbeda dengan padi berbeda dengan kedele demikian juga yaitu hasil yang hasil yang akan dicapai juga akan berbeda andai kata kita target hasilnya itu untuk padi itu 1,5 hanya yaitu kebutuhan N 3,5 kilogram per hektar N per hektar namun kalau target hasil itu 8 ton per hektar maka kebutuhan daripada nitrogen yaitu juga 106 kilogram per hektarnya oleh karena itu ditentukan oleh macam atau jenis tanamannya dan juga yaitu target hasil yang akan kita kita capai saudara-saudara sekalian kemudian yang kedua yang harus kita ketahui yaitu sifat tanahnya sifat tanah sangat berpengaruh terhadap yaitu pemupukan antara lain PH tekstur tanah KPK bahan organik kelembapan dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kandungan haranya di dalam tanah karena apa menurut hukum minimum libik mengatakan bahwa respon suatu tanaman ditentukan oleh unsur hara yang paling minimum jadi pada unsur hara yang dalam kondisi minimum itu sangat menentukan pertumbuhan tanaman kemudian yang ketiga panen yang diharapkan kalau kita memanen yaitu pertumbuhan vegetatif daunnya atau batangnya umpamnya seperti sayur-sayuran maka apa maka pemupukan tentunya adalah lebih cepat lebih disegerakan karena segera untuk dipanen oleh kandungan lebih awal yaitu yaitu untuk pemupukannya berbeda dengan generatif kalau generatif mungkin dalam bentuk dipanen dalam bentuk biji buah atau umbi maka pemupukannya bisa berangsur pada saat vegetatif dan kemudian saat menjelang pengisian biji umpamanya kemudian yang harus diperhatikan juga dalam pembukan yaitu harga pupuk karena ini berkaitan dengan keuntungan daripada hasil panen itu sendiri kemudian yang kelima yaitu sifat pupuk ini atau karakteristik daripada pupuk Anda tahu bahwa pupuk ada yang pupuk asam ada pupuk basah pupuk slow release yaitu pelepasannya lambat pelepasannya lambat umpahnya pupuk posvatalam dan pupuk organik maka dia diberikan sebagai yaitu pupuk dasar karena masih perlu yaitu proses pelepasan daripada unsur hara yaitu memerlukan waktu untuk mineralisasinya saudara-saudara sekalian sekarang macam dan jenis pupuk yang akan kita gunakan apa maka yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama adalah macam unsur hara yang diperlukan tanah ini tadi tentunya unsur hara yang dalam keadaan minimum tentunya kemudian macam unsur hara yang kurang dalam tanah inilah maka kalau yang dalam keadaan minimum ini tentu akan memberikan respon yang baik itu namanya respon yang lebih baik kemudian cepat lambatnya hara dapat diserap oleh tanaman pengaruh pupuk terhadap tanah dan yang tidak kalah pentingnya yaitu keseimbangan atau perbandingan unsur hara dalam tanaman karena apa kelebihan suatu unsur hara bisa mempengaruhi yaitu serapan unsur hara yang lain ini oleh karena itu keseimbangan perbandingan unsur hara ini perlu diperhatikan saudara-saudara sekalian sekarang kalau kita melihat model respon unsur hara terhadap hasil dalam menentukan menentukan dosis maka dapat kita lihat seperti ini yaitu terjadi yaitu responnya meningkat terus namun lama-lama akan menurun ingat kita hukum penambahan dari lebih yaitu penambahan yang selalu menurun nah kalau lihat demikian kapan kita yaitu memupuk yaitu pada pada saat yaitu hara itu defisiensi kemudian saat terselubung dan sampai pada maksimum profit dalam kondisi ini optimum secara ekonomis jadi mupuk tidak sampai pada maksimum zil namun yaitu pada maksimum profit pada kondisi ini yaitu secara ekonomis menguntungkan namun kalau melewati itu maka yaitu sudah tidak menguntungkan lagi nah ini sehingga dalam kita untuk menentukan dosis pupuk yaitu kita sampai pada optimum secara ekonomis ini pada saat defisiensi akan terjadi peningkatan pada saat terserubung masih terjadi peningkatan namun kita berhenti pada optimum ekonomi bukan pada yaitu maksimum yield namun pada maksimum profit yaitu pada optimum secara ekonomis saudara-saudara sekalian untuk selanjutnya yaitu kebutuhan tanah akan usur hara perlu dipertimbangkan ini dalam menentukan dosisnya ini Anda bisa lihat ini pengaruh terhadap hasil dua varietas tanaman bean maka ini Anda bisa lihat bahwa varietas yang berbeda maka respon terhadap pemupukannya juga akan berbebara berbeda sekali kemudian hubungan antara K dan N ini kaitannya dengan masalah yaitu keseimbangan usurara tadi saudara-saudara sekalian lalu sekarang kapan pupuk itu diberikan yang perlu diingat yaitu sifat tanahnya kalau sifat tanahnya itu tekturnya kasar maka tentunya ini pemberiannya jangan awal-awal sekali mendekati dibutuhkan oleh diserap oleh tanaman karena kalau awal-awal sekali maka akan cepat tersusi karena kasar teksturnya kasar maka dia cepat ikut drainasi beda dengan tanah-tanah clay atau lempung yang mempunyai KPK tinggi maka diberikan pada awal pun gak apa-apa karena apa karena dia hara itu sempat terikat oleh lempung-lempung itu tadi kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan yaitu iklim iklim ini yang perlu diperhatikan kaitannya dengan masalah yaitu curah hujan karena apa hubungannya berkaitan dengan pencucian unsur arah kemudian selanjutnya yaitu mengenai jenis tanaman perlu kita perhatikan kalau tanaman tahunan tentunya yaitu pemberianya berbeberapa kali namun kalau tanaman semucim hanya sekali diberikan namun sekali bisa secara berangsur kemudian yang keempat jenis pupuknya kalau pupuknya itu mudah tercuci umpamanya seperti nitrat maka pemberiannya pemberiannya lebih dekat saat dibutuhkan oleh tanaman itu sendiri jangan lama-lama kalau lama-lama dia akan tercuci maka lebih dekat saat tanaman itu membutuhkan beda dengan TSP atau SP36 dia lebih lambat tidak masalah sehingga biasanya digunakan untuk pupuk dasar demikian juga yaitu pupuk organik karena pupuk organik itu masih perlu yaitu inkubasi untuk yaitu pelepasan unsur hara sehingga perlu waktu yang panjang sehingga pupuk organik biasanya digunakan yaitu pada saat sebagai pupuk dasar saudara-saudara sekalian kemudian sekarang kapan pupuk itu diberikan tujuannya apa toh agar pupuk yang kita berikan itu lebih efisien secara ekonomis dan pemubukannya bisa efektif dan juga yaitu mencegah terjadinya keracunan ada pun cara penempatan pupuk dipengaruhi oleh sistem perakaran tanah itu sendiri kemudian sifat dan jumlah pupuk yang ditambahkan kemudian sifat tanah kemudian sifat pupuk juga perlu dipertimbangkan kaitannya dengan pergerakan pupuk nitrat lebih aktif lebih cepat dia bergerak sehingga hati-hati dengan nitrat itu kalau kelamaan malah justru dia tercuci nitrat paling cepat kemudian ammonium kemudian K dan P kemudian dicamping itu kaitannya dengan masalah indeks kegaraman atau salt indeks karena apa berhubungan dengan yaitu menghindari terjadinya plasmolysis dan juga akan menghindari terjadinya perkecambahan terhambat karena ada sifat garamnya itu kegaraman daripada pupuk itu sendiri saudara-saudara sekalian untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara pemberian pupuk cara pemberian pupuk yaitu ada beberapa cara yang pertama adalah bone casting atau penebaran biasanya dilakukan bersamaan saat pengelan tanah sebagai pupuk dasar dan biasanya pupuk organik kompost atau SP36 atau juga untuk tanaman yang rapat dan jarak tanamnya tertentu yaitu juga yaitu penebaran itu bisa dilakukan yaitu untuk pupuk susulan kemudian yang spot placement atau penugalan ditugal ya dilakukan dengan membuat suatu lubang ditugal dikejlik bahasa jawanya yaitu sedalam sekitar 5 10-15 cm tergantung daripada tanyanya di samping tanaman biasanya SP36 ZA atau NPK ini ini apa itu namanya memberikan mempunyai tujuan untuk yaitu agar mendekati akar tanaman kemudian yang ketiga pengocoran biasanya dilakukan saat kemarau dan tentunya ini kalau dikocorkan tentunya pupuk harus dilarutkan dulu kemudian dikocorkan pada tanaman yaitu misalnya untuk tanaman lombok agar yaitu bisa terserap oleh akar tanaman kemudian yang keempat bisa dilakukan yaitu melalui penjemprotan atau foliar application yaitu umumnya untuk pupuk daun hara ini diserap melalui stomata biasanya ini responnya adalah lebih cepat untuk pupuk daun ini kemudian yang kelima yaitu melalui penetesan saudara-saudara sekalian ini bisa dilakukan dengan menggunakan selang atau pipa drip pipa drip cara ini tentunya menghemat tenaga dan waktu namun harus menyediakan instalasi irigasi tetes terlebih dahulu saudara-saudara sekalian untuk selanjutnya yaitu bagaimana keuntungan cara penempatan tadi untuk brown casting atau disebar keuntungannya ini memberi pupuk secara brown casting ini yaitu lebih hemat waktu dan tenaga kerja serta mudah diaplikasikan untuk pemupukan tanaman budaya umpamanya untuk contohnya untuk tanaman padi jadi banyak dilakukan apabila jarak tanamnya itu rapat dan teratur sehingga bisa kita berikan mudah kita berikan kemudian kelemahannya pemupukan secara disebar ini ialah berpotensi terjadinya penguapan atau volatilisasi ammonium terutama terjadi penguapan sehingga menjadi bentuk gas ammonia dan ini tentunya adalah akan mengurangi efisiensi demikian juga karena disebar maka berada di seluruh apa itu namanya lahan maka akan memacu pertumbuhan kulma saudara-saudara sekalian sekarang bagaimana kaitannya dengan ring placement yaitu ditabur melingkar tanaman diantara larikan saudara-saudara sekalian ini biasanya untuk tanaman tanaman tahunan jadi pupuk ditaburkan diantara larikan tanaman dan kemudian ditutup kembali dengan tanah umumnya digunakan untuk tanaman tahunan ditaburkan melingkari tanaman dengan jarak tegak lurus daun yang terjauh atau tajuk daun yang paling luar dan ditutup kembali ya ini keuntungannya penghamilan hara pupuk oleh tanaman lebih mudah dan kehilangan hara pupuk dapat dikurangi karena yaitu kita berasumsi bahwa akar tanaman itu ujung akar tanaman itu pada yaitu luar tajuk terluar itu tadi ya saudara-saudara sekalian kemudian spot placement atau sistem tugal seperti tadi yang sudah saya katakan ditugal kemudian ditutup kembali misalnya untuk tanaman jagung ini biasa dilakukan jarak tanam yang cukup lebar keuntungannya memberi pupuk secara spot placement ini yaitu tidak mudah menguap dan aplikasi langsung ke dalam tanah dekat dengan akar tanaman sehingga mudah diserap oleh tanaman namun kelemahannya waktu yang diperlukan cukup lama dan takaran pupuknya diatur agar seragam tiap lubangnya ini kadang-kadang terjadi kesulitan kita kalau foliar application atau pemukaan lewat daun saudara-saudara sekalian ini tentunya aplikasi demikian itu dilakukan untuk daun bagian bawah agar nutrisi itu dapat mudah diserap oleh stomata daun yang biasanya yaitu dan stomata itu lebih banyak di bawah daun saudara-saudara sekalian sekarang bentuk rekomendasi terutama ini untuk tanaman padi yang diterapkan di Indonesia ini yaitu beberapa alternatif alat bantu ini alat bantu untuk menentukan bisa dengan BWD bagian warna daun saat umur 25 sampai 28 hari kemudian bisa PUTS perangkat uji tanah sawah untuk arah P dan K kemudian slot peta omission yaitu percobaan pupuk lengkap sebagai kontrol perlakuan dengan mengurangi salah satu daripada unsur arah saudara-saudara sekalian ini ini bisa saudara lihat yaitu makin pucat warna daun maka makin rendah skala BWD N semakin rendah oleh karena itu dusus pupuk juga semakin tinggi kemudian ini untuk perangkat uji tanah sawah jadi dengan masukkan dalam tanah dimasukkan melalutan kemudian digocok-gocok kemudian kita cocokkan maka akan menentukan yaitu rendah sedang dan tinggi dan ini nanti akan menentukan yaitu dosisnya rekomendasi pupuk N jika tanpa pupuk sudah sekalian jika tanpa pupuk N menghasilkan gabah 3,5 ton hektar untuk meningkatkan hasil 6 ton per hektar diperlukan pupuk urea sekitar 275 kilogram namun jika dengan BWD yaitu bisa 200 kilogram per hektar sehingga lebih akan lebih mendekati dengan kita menggunakan BWD itu akan mengurangi pupuk nitrogen artinya lebih efisien saudara-saudara sekalian nah ini ini rekomendasi pemupukan P ya rendah sedang tinggi kalau kalau rendah yaitu maka dosis rekomendasi yang diburuhkan adalah 100 kalau sedang 75 dan kalau tinggi adalah 50 kilogram SP36 per hektar nah kalau ini KCL saudara-saudara sekalian kalau dengan dengan jerami kalau rendah itu yaitu kita hanya mendambahkan 50 namun kalau tanpa jerami menambahkan 100 artinya dengan penambahan jerami ini akan mengurangi kebutuhan pupuk kas sebesar yaitu 50 kilogram KCL per hektar jumlah beraminya dosisnya ada 5 ton per hektar jerami maka akan mengurangi 50 kilogram KCL per hektar kalau sedang hanya 50 tinggi 50 saudara-saudara sekarang ini alat daripada tes kit tadi kemudian saya rasa demikian apa yang kami sampaikan mudah-mudahan bermanfaat dan ingat yaitu ada tugas terima kasih akhir kalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati